Selamat pagi, rekan-rekan media. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan presilis. Ada 7 kasus tindak pidana. Yang pertama adalah pencurian dari alat berupa sensor finisher. Ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran ketebalan asfal yang telah terpasang pada permukaan jalan. Inisial WS usia 49 tahun yang merupakan pegawai freelance di perusahaan tersebut. Dan pada pagi hari sekira pukul 8 pada tanggal 29 Mei, salah satu karyawan menemukan bahwa alat-alat ini sudah tidak ada pada tempatnya. Termasuk juga layar monitor yang ada pada ruangan tersebut. Dan kemudian saksi atas nama saudara Arsita Sari melaporkan kepada rekan kerjanya. Dan setelah itu rekan kerja tersebut melaporkan kepada posek masaran. Dan posek masaran melakukan penyelidikan. Yang mana diperluar dari sebuah informasi. Dari sumber informasi mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan. Perjalanan di wilayah Kebakramat Karanganyar dan dari tim posek masaran itu melakukan penghadangan di SPB Warung. Dan pada saat itulah kemudian ditemukan tersangka atas inisial WS usia 49 tahun berserta dengan barang buktinya berupa dua alat finisher senilai lebih kurang 300 juta dan satu monitor televisi ini. Demikian. Ini termasuk pelaku baru ya. Pelaku baru yang bersangkutan ini pekerja lepas. Jadi hanya sekali waktu dibutuhkan. Perlu ditutupi juga alat finisher ini yang dipergunakan untuk melakukan pengetesan ketebalan aspal di jalan-jalan yang saat ini sedang kita setelah bersama. Ada pembangunan jalan yang sangat masif di daerah terakhir. Dan apakah sudah ada pemesan dan untuk barang ini karena kan dianggap barang langka dan mungkin tidak umum lah istilahnya. Karena ini juga hanya segmen-segmen tertentu saja. Barang-barang seperti ini kan tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Sehingga memang yang bersangkutan masih belum punya niat. Yang penting diamankan dulu begitu ya kira-kira ya. 7 tahun penjara dengan pasal 363 ayat 1 sekitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Terima kasih. Terima kasih.